Sementara itu, Pemirsa kegagalan Belanda masuk ke Piala Dunia di Rusia tahun 2018 tentu masih menyesakan hati para penggemarnya. Namun hal itu tidak disesali salah satu pemain kenamaan Belanda, Arjen Robben, dengan mengajak keluarganya Robben mengisi waktu lipuran ke Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Keindahan pesona alam di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur memang sudah diakui di mata dunia. Hamparan padang rumput, lautan, dan desa-desa tradisional menjadikan pulau ini banyak diminati wisatawan. Salah satunya pemain Belanda yang berkarir di klub Bayern München, Arjen Robben. Bersama keluarga, Robben menghabiskan waktu menikmati pesona alam Pulau Sumba. Ya, jeda kompetisi dunia ditambah kegagalan Belanda lolos ke Piala Dunia Rusia justru dimanfaatkan Robben untuk berlibur bersama keluarga. Terlihat dari video amatir yang diperoleh akun Facebook Asti Kula, Robben bersama keluarga mengunjungi pemukiman warga di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Bintang sepak bola dunia ini juga sempat mengajak anak-anak setempat bermain bola dan menunjukkan kelihayannya mengolah bola. Selama di Sumba, Robben menginap di sebuah hotel kelas dunia dengan fasilitas kamar termahal, yakni mencapai ratusan juta per malamnya. Rencananya Robben dan keluarga akan menginap hingga lusa esok sebelum kembali ke Belanda. Dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu, Analodu, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!